Polres Nganjuk menetapkan tersangka kasus pemeriksaan terhadap perempuan dengan kebutuhan khusus pelaku yang merupakan paman korban ditangkap dan dilakukan penahanan. Satrasrim Polres Nganjuk berhasil menangkap pelaku berinisial M warga desa kecamatan Ngronggot, Kau Vaten Nganjuk. Pria 57 tahun tersebut melakukan tindak asusila terhadap MJ 32 tahun yang tak lain keponakannya sendiri. Ironisnya, korban merupakan penyandang disabilitas. Pelaku ditangkap di rumahnya dan ditahan di rutan Mapolres Nganjuk. Menurut Kasat Resrim Polres Nganjuk, AKP I. Gusti Agung Ananta, pelaku melakukan arsi bejatnya berulang kali di rumah korban saat kondisi rumah sedang sepi. Pelaku dijerat dengan pasal 286 KUHP tentang pemerkosaan dan undang-undang disabilitas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan kita amankan dan kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan sudah ditahan di rutan Mapolres Nganjuk. Tersangka sebut apa hubungannya dengan korban? Beliau masih hubungan, masih paman ya, masih paman dari korban. Ya pada saat itu, di mana saksi memang melihat ibu kandungnya sendiri sudah sering melakukan itu, bahkan melihatnya secara langsung dua kali. Namun karena memang usia sudah ini tidak berani menyampaikan keluarga, menyampaikan kepada beberapa pihak, akhirnya melaporkan kepada Kores Nganjuk untuk menyampaikan cara transparan terkait dengan kejadian tersebut. Dan kita melakukan visem kepada korban, bahwasan korban ini sudah hamil 4 bulan lebih. Jadi memang sudah benar yang bersangkutan ini mengandung yang tersangka itu, anak dari yang tersangka itu. Dan modusnya pelaku bagaimana ya, sehingga korban mau? Ya, intinya pasti bujuk rayu. Sehingga nanti yang kita kenakan di sini adalah Pasar 286 KUHP. Terkait dengan orang yang tidak berdaya, dilakukan pemerkosaan. Kasus tersebut kini masih terus didalami Satres Gimpolres Nganjuk. Saat ini korban terus mendapatkan pendampingan karena mengalami trauma. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.